Drawing Liga Champions sudah selesai digelar, ternyata ada 3 pemain keturunan Indonesia yang akan tampil di kompetisi tertinggi benua biru tersebut. Total sebanyak 32 tim akan berpartisipasi di Liga Champions musim ini. Menariknya, ada pemain keturunan pemain Indonesia yang akan menghiasi kompetisi itu. Salah satunya adalah Kevin Dix yang merupakan salah satu nama yang nyaris dinaturalisasi oleh PSSI, namun, prosesnya urung terjadi. Saat ini pemain berusia 26 tahun tersebut bermain untuk klub Denmark, FC Kopenhagen, yang akan tampil di Liga Champions musim ini. Adapun FC Kopenhagen lolos ke fase grup Liga Champions musim ini mengalahkan klub asal Polandia, Rakous Tohoa, di babak playoff. Di Liga Champions nanti, klub Kevin Dix harus menghadapi lawan-lawan berat seperti Bayer Munchen, Manchester United dan Galatasaray dari Turki. Selanjutnya ada Emil Audero Mulyadi, sebagaimana diketahui, Emil Audero rekrutan terbaru Inter Milan, ia diplot sebagai pelapis Jan Sommer di posisi keeper. Emil sendiri menjadi pemain keturunan yang kerap dirumorkan bakal dinaturalisasi, akan tetapi, sejauh ini sang pemain belum menjalani proses dan tampaknya masih mengejar mimpi tampil bersama timnas Italia. Musim ini Inter Milan sendiri tergabung di grup D, melihat persaingan, Inter punya peluang besar untuk lolos fase grup. Di grup D Liga Champions, Inter Milan dan Emil Audero bakal menghadapi Benfica, RB Salzburg dan Real Sociedad. Yang terakhir ada Tijani Reijenders yang merupakan pemain AC Milan, dan diketahui mempunyai darah Indonesia. Sayangnya Tijani sendiri belum berhasrat untuk membela timnas Indonesia, ia lebih memilih dan sempat terpanggil oleh timnas Belanda. Tijani Reijenders sendiri sudah menjadi pilihan utama Stefano Pioli di lini tengah Rossoneri, sehingga punya peluang besar untuk tampil reguler di Liga Champions. Namun perjuangan Tijani dan AC Milan dipastikan tidak mudah karena berada di grup F bersama Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund dan Newcastle United. Menarik untuk menyaksikan penampilan mereka di Liga Champions nanti, dari grup neraka sampai grup yang mudah akan menjadi ujian bagi mereka dengan klubnya masing-masing. Semoga suatu saat nanti ada salah satu dari mereka yang ingin membela Sang Garuda, agar timnas Indonesia lebih kokoh lagi ke depannya. Mari kita doakan agar mereka bisa menampilkan yang terbaik untuk klubnya masing-masing di Liga Champions mendatang, dan berharap salah satu dari klub mereka mencapai final Liga Champions nanti. Dan berharap ada kejutan dari pihak PSSI tentang pemain keturunan Indonesia yang akan bertambah untuk Piala Asia mendatang.